Intro Halo apa kabar pemirsa, senang sekali rasanya saya Nikmah Ashifa dapat kembali hadir menjemahkan Anda dalam program kesayangan Anda program berita lima sepekan Simpang Gema TV berita lima sepekan akan menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang Gema TV selama satu pekan terakhir selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dan inilah berita lima sepekan selengkapnya Intro seperti biasa pemirsa selain menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang Gema TV berita lima sepekan juga akan mengajak pemirsa untuk mengenal dan juga mengupas hal-hal menarik yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya nah pada kesempatan ini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan souvenir yang benar-benar khas buatan anak Kabupaten Pati kita langsung masuk aja ya pemirsa Halo Assalamualaikum ya pemirsa inilah Mas Bowo rekan saya yang akan menunjukkan kepada saya dan juga Anda bagaimana proses pembuatan souvenir terlebih itu ya Mas Bowo ya iya apa kabar hari ini Mas? baik ya itu jidatnya kayak abis perang ya Mas hari ini agak sedikit wah tidak apa-apa kan ya oh iya ada sedikit keren sekali tapi kita akan membahas mengenai souvenir ya Mas ya di tempat Mas Bowo sendiri souvenir yang dibuat itu untuk acara apa saja? mungkin untuk acara pernikahan, ulang tahun, dan segala macam pokoknya bagian segala macam acara juga bisa ya Mas ya yang penting itu souvenir adalah buat tangan juga ya pemirsa tentu penasaran kan apa saja souvenir yang dibuat oleh Mas Bowo disini kita saksikan dulu pemirsa cuplikan berita edisi hari, senin, dan tuasa berikut ini pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas yang berlangsung serentak di Indonesia dilaksanakan pada hari Senin 4 April 2016 sementara untuk di Kabupaten Kudus dari 80 sekolah ada 21 sekolah yang melaksanakan ujian nasional dengan sistem CPT atau komputer based test sedangkan sisanya melangsungkan ujian nasional secara konvensional dari 80 sekolah SMA Negeri 1 Kudus merupakan salah satu sekolah yang melangsungkan ujian nasional dengan sistem CPT dengan jumlah siswa 342 mekanisme ujian nasional berbasis CPT sendiri dibagi ke dalam 3 sesi dalam seharinya dan siswa mengerjakan berbasis komputer dengan durasi waktu 120 menit Ivan, salah satu siswa SMA Negeri 1 Kudus mengaku puas dengan ujian nasional berbasis CPT ujian nasional dengan sistem tersebut tidak mempersulit siswa pelaksanaan ujian gimana? ya Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah ya lancar saja ya tahu saya sih lancar terus juga kecurangan sih saya lihat tadi tidak ada tidak ada oke pesannya gimana? ya kalau usah-usah nih ya itulahnya bagus sih UN ini CPT-nya juga adalah lancar dari kementerian juga nyapinya udah bagus aplikasinya udah simple jadi nggak ribet, nggak mempersulit siswa sementara itu Joko Susilo, Kepala Distrik Pora Kabupaten Kudus mengungkapkan ujian nasional di Kabupaten Kudus sampai saat ini berlangsung dengan baik sekolah yang melangsungkan ujian nasional dengan sistem CPT telah mempersiapkan jenset untuk emergensi sebagai upaya jika sewaktu-waktu listrik bisa padam oke untuk sampai saat ini keberlangsungan ujian nasional gimana? jadi Alhamdulillah sampai dengan jam saat ini jam 10.30 Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga untuk sampai ke depan juga berjalan dengan lancar diharapkan ujian nasional dengan sistem CPT maupun konvensional di Kabupaten Kudus dapat berlangsung dengan lancar tim liputan Simpang 5 TV melaporkan temuan sedikitnya 30 spesies capung yang beberapa diantaranya langka ini diperoleh dari hasil pendataan keaneka ragaman hayati kawasan pegunungan kendeng yang dilakukan Indonesia Dragonfly Society sebuah lembaga swadaya yang khusus meneliti tentang keaneka ragaman hayati dan spesies kecil seperti capung dan kupu-kupu bekerja sama dengan warga setempat mereka melakukan pendataan di dua desa yang masuk dalam kawasan pegunungan kendeng yakni desa larangan kejamatan Tambak Romo dan desa berati kejamatan Kayen dalam penelitian tersebut tak hanya menemukan spesies capung namun juga 55 spesies kupu-kupu dan 45 spesies burung melimpahnya jumlah spesies capung ini merupakan temuan yang mengejutkan temuan ini menjadikan kawasan pegunungan kendeng sebagai salah satu ekosistem dengan populasi capung terbesar di Pulau Jawa keberadaan capung sekaligus merupakan indikasi kualitas lingkungan dan mata air di kawasan pegunungan kendeng yang masih murni keberadaan populasi capung selama ini digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan setempat Ketua Indonesia Dragonfly Society Wahyu Sigit mengatakan jumlah spesies satwa yang ada di pegunungan kendeng bisa jadi lebih banyak karena pendataan hanya dilakukan di dua desa dengan temuan ini dia berharap pemerintah bersama dengan warga setempat menjaga kelestarian pegunungan kendeng sebab jika kawasan itu rusak keanekaragaman hayatinya akan ikut hilang dampaknya keseimbangan alam terganggu termasuk gangguan terhadap sektor pertanian dan kesehatan lingkungan sekitar Jadi capung itu tidak bisa dilepaskan dari perairan karena perairan itu media perkembang biaya capung Nah, capung bertelur di air setelah kemudian menetas menjadi nimfa yang akan hidup di perairan sebelum bermetamorfosis menjadi capung Nah, nimfa capung inilah yang kemudian dijadikan indikator kondisi perairan itu baik atau tidak karena nimfa capung akan hidup dengan baik di perairan yang sehat Jadi nimfa capung itu sangat sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan yang ada di perairan maka kemudian capung seringkali dikatakan sebagai bioindikator kondisi perairan itu masih baik atau tidak di mana perairan itu banyak keragaman capungnya bisa ditengarai bahwa perairan itu akan baik adanya Tim peneliti Indonesia Dragonfly Society merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati maupun Pemprov Jateng untuk segera melakukan usaha penyadaran masyarakat atas keaneka ragaman hayati di Pegunungan Kendeng beserta fungsinya Hal ini mendesak dilakukan mengingat di beberapa lokasi di kawasan Pegunungan Kendeng telah tergerus oleh kegiatan penambangan liar Dengan upaya penyadaran ini masyarakat bisa melindungi sekaligus mendapat manfaat dari keberadaan Pegunungan Kendeng untuk waktu yang lebih lama hingga anak cucu mereka Aris Kurniawan, Simpang Lima TV, melaporkan Tanaman kopi milik petani di wilayah Gembong saat ini sedang memasuki masa berbunga bahkan sebagian lainnya sudah berbuah muda Namun baru saja memasuki masa awal ini para petani sudah dihadapkan pada permasalahan hama yang menyerang tanaman mereka Hama yang menyerang yakni berupa kecapuk dan semut yang menyerang daun, batang, hingga bakal calon buah Sehingga hal tersebut membuat khawatir para petani jika hal tersebut mempengaruhi hasil panen nantinya Labib salah satu petani kopi mengatakan hama tersebut muncul hampir sebulan terakhir dan diduga akibat cuaca yang tidak menentu Jika tak segera dibasmi dikhawatirkan hama kian menyebar dan merusak tanaman sehingga para petani setempat kini gencar melakukan pembasmian dengan menggunakan pesticida Untuk permasalahan saat ini Buah tersebut itu sekarang ada hama baru yaitu dari serangga yang merupakan seperti kupu-kupu itu menyerang bagian daun dan bagian kopi yang sudah mulai menonjolkan saat mau matang Nah ini diserang hama tersebut Biasanya itu menyerang pada daun hingga berwarna kecorakan kuning dan terus ini ranting-rantingnya itu mulai pada patah karena diserang kumpu tersebut Nah sekarang ini saya mengantisipasi dengan cara menyemprot dengan obat agar supaya hama tersebut bisa mati Hama kopi berupa kejabuk seringkali muncul saat tanaman kopi mulai berbunga dan berbuah muda serta didukung oleh tidak stabilnya cuaca sehingga guna mengantisipasi kerusakan yang kian parah para petani pun kini sedang gencar-gencarnya melakukan pembasmian dengan cara serentak guna menghindari penularan dari lahan satu ke lahan lainnya Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan Sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan semua kapal yang ada di Pelabuhan Juwana harus diverifikasi ulang Saat ini sudah ada 360 kapal yang selesai diverifikasi Jumlah tersebut merupakan 30% dari seluruh jumlah kapal yang ada di Juwana Kepala Syah Bandar Pelabuhan Juwana, Edi Sukisno mengatakan verifikasi ulang kapal berkaitan dengan kapasitas atau gross tonase kapal Sebelumnya, kerap dijumpai pelanggaran besaran GT tidak sesuai dengan objek aslinya Perbedaan laporan itu membuat pajak yang dibayarkan lebih sedikit Pasalnya, lebih besar GT yang dimiliki satu kapal pajaknya lebih besar Sehingga pemilik kapal enggan melaporkan ke Syah Bandar jika mereka merubah bodi kapal Jika GT kapal tidak sesuai dengan yang dilaporkan, sama saja mereka merugikan negara Sejauh ini memang terkait dengan itu kita adakan verifikasi terhadap kapal-kapal ini Yaitu pemubahan ulang terhadap gross tonase atau membuat mati kapal Itu juga memang amanah atau perintah dari pusat Pementerian Perhubungan untuk mengadakan verifikasi atau perubahan Dampak dari itu memang ada perubahan terhadap GT atau gross tonase kapal-kapal melayan ini Dan tentunya imbas ke belakang walaupun dengan perubahan verifikasi ini Tidak mengabat mereka untuk berlayar tetapi tetap itu nanti akan ada perubahan terhadap Sertifikat ataupun surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait Jawa ini untuk verifikasi sudah sejauh mana Pak? Verifikasi yang dilakukan oleh perhubungan untuk di Juwana ini Mencapai 360 kapal Mungkin sepertiga dari target atau total kapal yang ada di Labuan Juwana ini Yang kita programkan sampai akhir Desember 2016 ini memang selesai Pihaknya mengakui verifikasi ulang membutuhkan proses bertahap dan lama Namun Syekh Bandar menargetkan akhir tahun 2016 ini semua kapal di Juwana sudah diverifikasi Kendala dalam proses verifikasi yakni pihak Syekh Bandar fokus memverifikasi kapal yang hendak berlayar Namun beberapa waktu terakhir banyak kapal yang tidak berlayar karena kendala aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Sehingga proses verifikasi belum dilakukan Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan Ya pemirsa telah tadi cupliknya berita edisi hari seni dan selasa Pemirsa saya masih bersama dengan Mas Bowo Di sini kami akan mengajak Anda untuk melihat souvenir-sovenir yang ada di sini Begitu ya Mas Bowo? Iya, iya Bisa sekarang saja mas? Iya sekarang saja Mari pemirsa kita lihat Ya pemirsa inilah souvenirnya Begitu mas ya? Iya Sebenarnya ada banyak sekali ya mas? Iya ini kebetulan ada gelas, ini belum diproduksi sebenarnya Belum disablon Iya Dan juga ada ini Di sini ada apa saja sih mas selain ini jumlahnya mungkin? Ini ada gunting kuku ya mbak? Gunting kuku Sama kipas Kipas Gelas Tasbih biasanya Tasbih juga ada Sisir juga ada Nanti tergantung permintaan dari yang punya kerja Yang punya kerja ya Yang punya acara begitu ya Dan ini kebetulan ada gelas Ini pesenannya berapa bijin? Kayaknya baik banget ya mas ya? Itu 500 Sementara 500 Sementara 500 Berarti ada seribu ya? Wow Luar biasa sebenarnya Ini kebetulan baru disibu Saya kan kalau mau disablon itu dibersihkan dulu Karena kita dapat gelas itu kotor Oh gitu Mungkin dari pabriknya ya Iya Dikasih ke konsumen Gak mungkin kita kasih dalam kakak di kawasan Iya Jadi memang harus dicuci satu persatu Jadi memang benar-benar Satu persatu Kutu waktu lama Demi kepuasan konsumen begitu ya Jadi benar-benar clear ini pemirsa Oh iya Untuk pemerjaan ini sendiri biasanya berapa lama sih? Kalau untuk penyablonan gelas Itu tergantung jumlah Cuma untuk seperti ini 500 bisa sampai seminggu Satu minggu Kita butuhkan telitian sama Sabaran lah gitu Iya Pemirsa tentu Anda masih penasaran kan Bagaimana Mas Bowo dan juga Mbak Feby ini Dalam menjalankan usaha Pembuatan souvenir ini Kita saksikan setelah Cuplikan Pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! plays inibelius Terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan berita lembah sepekan Simpang Lima TV Bersama saya Nirmah Ashifa Pemirsa saya masih ditemani oleh Mbak Feby Dan juga Mas Bowo disini Mbak mungkin bisa diceritakan Usaha yang mbak jalankan selama ini Kira-kira sudah berapa lama Mbak? Saya usaha seperti ini dari sekolah Dari sekolah? Kira-kira kelas berapa itu? Kalau dari kelasnya itu pertama bertingkat ya Mbak Waktu saya kelas 1 SMK itu saya punya keahlian bikin-bikin penak-perni aksesoris Itu saya buat, buat diri saya sendiri Ternyata teman-teman di sekolah itu pada suka pesen-pesen-pesen Di sekolah itu ada sebuah kooperasi Jadi guru saya itu jawir, Mbak bikin buat di kooperasi Saya buat ternyata nyebar-nyebar ke luar Sampai saat ini sudah lulus, sudah bekerja masih saya terus Masih juga ditekuni ya usaha seperti ini Kalau boleh tahu waktu pertama kali itu bikin dalam bentuk apa itu? Brose kah? Seperti brose, gantungan kunci Dulu berapa ya? Saya dapat cuma 10 ribu Terus berapa untungnya karena masih kecil-kecil Cuma teman-teman gitu Ya sekarang alihnya ke souvenir Dan di sini ini di mana Mbak? Di Desa Ngarus Di Desa Ngarus ada Jadi pemirsa yang mungkin tidak tahu secara online Bisa langsung datang ke sini juga ya Mbak Di Desa Ngarus ini Langsung aja tanya Mbak Feby gitu ya Kayaknya udah terkenal ya Mbak Cukup Cukup terkenal apalagi sejak SMI SMK Pemirsa Kita saksikan dulu Pemirsa Cumulikan Berita Edisi Hari Rabu dan Kamis Yang diambil langsung dari Berita 5 Khusus untuk Anda Penderita HIV AIDS di Kabupaten Pati saat ini merasa resah Pasalnya sejak pertengahan Maret lalu Terjadi kekosongan stok obat Yang rutin dikonsumsi tiap hari oleh Oda Atau orang dengan HIV AIDS Selama ini penderita harus mengkonsumsi 3 jenis obat Yakni lamifudin, nevirapin, dan tenofofil yang harus dikombinasi Namun saat ini terjadi masalah kekosongan pada obat jenis lamifudin Koordinator kelompok dukungan sebaya rumah matahari Ari Subekti yang merupakan kelompok aktivis pendamping Oda mengatakan Kondisi kelangkaan obat ini dirasa sangat memberatkan dan membahayakan bagi Oda Pasalnya, penderita harus minum obat setiap hari untuk menuntaskan pengobatan Obat yang dibutuhkan juga akan menekan peluang virus supaya tidak menular Dan jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang panjang Akan terjadi kegagalan dalam pengobatan Selain itu, kekosongan obat juga bisa mengakibatkan resistensi pada virus Sehingga jika sudah terjadi resistensi Pengobatan harus ditempuh melalui lini 2 atau lini 3 Dan harus menggunakan jenis obat yang memiliki dosis lebih tinggi Tak hanya itu, penderita yang tidak bisa minum obat secara rutin akan membuat tubuh rentan terhadap berbagai penyakit Karena sistem imunitas tubuh berkurang Ujungnya, beragam penyakit dapat datang kapan saja karena melemahnya kegebalan tubuh Selain itu juga dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis para penderita karena kelangkaan stok obat tersebut Sejak pertengahan tahun ini, ada kelangkaan salah satu jenis obat yang biasa digunakan oleh teman-teman positif Ubat yang langka tersebut jenisnya lamifudin Kemudian kalau misalkan kombinasi itu tidak lengkap Artinya tidak tiga jenis obat yang digunakan untuk mengendalikan, meredam virus HIV yang ada di dalam tubuh teman-teman positif Itu dampaknya sangat luar biasa Artinya kalau dalam jangka panjang bisa menimbulkan kegagalan dalam pengobatan Karena kemudian juga dampak yang lain itu akan mengakibatkan resistensi Artinya virus ini tidak akan bisa lagi diobati dengan obat yang selama ini ada Dosisnya harus dinaikkan menggunakan lini kedua atau lini ketiga Saat ini pihak kelopok dukungan sebaya rumah matahari berusaha terus melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit Guna mengatasi permasalahan ini Tercatat di Kabupaten Pati hingga akhir Desember 2015 terdapat 375 penderita oda dan 147 diantaranya meninggal dunia Sedangkan hingga Maret 2016 ini tercatat 26 positif menderita HIV AIDS Tujuh diantaranya meninggal dunia, salah satunya merupakan anak berusia 9 tahun Aris Kurniawan, Simbang Lima TV melaporkan Siapa sangka duri ikan kakap merah yang banyak menumpuk di tempat pengolahan ikan TPI Juwana Bisa mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan Berbekal keahlian memasak, salah satu warga desa Jambian Kidul, Marco Rejo Berhasil mengolah limbah duri ikan kakap merah menjadi kerupuk yang gurih dan renyah Ristiana mengatakan ide awal membuat kerupuk duri ikan ini berawal saat melihat menumpuknya duri ikan kakap di TPI Bajo Mulyo Juwana Di lokasi ini, warga mengambil ikan kakap untuk dijual sedangkan durinya dibuang begitu saja Duri yang tak terpakai itu akhirnya diambil dan diolah hingga akhirnya menjadi sebuah produk berupa kerupuk yang renyah Untuk membuat kerupuk duri ikan caranya cukup mudah Sebelumnya disiapkan bumbu seperti tepung tapioca, telur, gula, garam, dan bawang putih Proses pembuatan dimulai dari penjemuran, setelah duri ikan kering, duri dihaluskan dengan cara diblender Selanjutnya dicampur dan diaduk dengan bumbu-bumbu Setelah padat, adonan dikukus hingga matang dan diiris berbentuk bundar Tahap terakhir yakni dijemur dan kerupuk duri mentah siap untuk digoreng Selain gurih dan renyah, kerupuk ini juga kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang tubuh Ristiana mengatakan pembuatan kerupuk duri ikan sangat mudah seperti pembuatan kerupuk biasa Namun keunggulan kerupuk ini karena mengandung kalsium yang sangat tinggi serta protein Jadi sangat cocok untuk dikonsumsi Caranya sangat mudah dan gampang sekali Seperti proses pembuatan kerupuk biasa Hanya ditambahkan duri-durinya yang sudah dibersihkan Kemudian dijemur, setelah dijemur kering Kemudian kita giling Setelah itu campurkan seperti pembuatan kerupuk biasa Kandungan gisinya sangat bagus sekali karena kalsiumnya tinggi Proteinnya juga sangat tinggi Baik untuk anak-anak, remasel maupun orang tua Setelah beberapa tahun, usaha yang dikeluti Ristiana Kini telah mendatangkan keuntungan melimpah Untuk kemasan ukuran 100 gram harganya mencapai Rp10.000 Selain di Kota Pati, pemasaran kerupuk duri ikan gini juga telah mencapai ke luar daerah Seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya Haris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan Ujian Nasional Gejar Paket C atau setara dengan SMA di Kabupaten Rembang Terpusat di gedung sekolah SMP Negeri 5 Rembang Mereka menunggu aktivitas belajar mengajar sekolah reguler selesai Sehingga ujian Paket C baru bisa dimulai pada pukul setengah 2 siang Pada tahun ini tercatat 472 orang peserta ujian nasional kejar Paket C Berasal dari 11 pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Namun sayangnya kegiatan ujian nasional Paket C diwarnai banyak peserta yang tidak hadir Paling banyak dari kecamatan keragan Pengurus PKBM mencatat rata-rata disebabkan wajib belajar pergi merantau Bekerja ke luar daerah atau bahkan menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri Penyebab lain ada pula yang baru saja melahirkan Dan tidak mendapatkan izin dari perusahaan tempat peserta bekerja Kendati mereka telah dihubungi melalui kontak telepon Sebagian besar wajib belajar belum bisa kembali ke Rembang Termasuk kemungkinan mengikuti ujian susulan mulai Senin pekan depan Malaysia Pak, yang paling gauh Malaysia Ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua Di tiga daerah itu yang untuk merantau anak-anak yang tidak bisa mengikuti ujian hari ini Memang tidak bisa dicegah sebelumnya? Sudah Pak, sebelumnya kan anudia waktu semester pertama itu sudah dikasih tahu Kalau biasanya kan sudah jelas Kalau bulan-bulan Mei, bulan Maret itu kan sudah mulai anudian Ujian sekolah, baik ujian sekolah maupun ujian nasional Seperti ini Tapi karena dia sudah terlanjur ke sana Biasanya terus pulangnya sulit Di Papua, di Malaysia Itu sulit biasanya Yang paling tidak itu 4 bulan baru bisa pulang kembali Kira-kira susulan nanti tetap susah Pak? Saya kira susah Mas Biasanya ikut tahun belakang Kalau tahun belakang bisa Tapi kadang-kadang juga ada yang dia betul-betul bisa pulang Untuk mengikuti ujian susulan Seperti tahun yang lalu kan ada Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Dalam ujian nasional kejar paket C ini Sedikitnya ada 53 peserta tidak hadir Hal itu terlihat dari deretan kursi kosong di dalam ruangan ujian Dinas Pendidikan menghimbau kepada wajib belajar Untuk memanfaatkan kesempatan ujian susulan Bagaimanapun tinggal selangkah lagi Peserta bisa lulus setara dengan SMA Jika tidak Maka wajib belajar harus mengulang lagi pada tahun depan Di sisi lain Ternyata masih banyak peserta ujian kejar paket C yang sangat antusias Hal itu terlihat peserta rela mengajak anak mereka ke lokasi ujian Mayoritas ingin mengantongi ijazah setara SMA Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk melamar pekerjaan Aris Kurniawan Simbang Lima TV melaporkan Salah satu sentra produk olahan hasil laut di Jawa Tengah Yakni di pesisir Pantura bagian timur Dari kejamatan Duku Seti dan Juwana di Kabupaten Pati Hingga Kaliori di Kabupaten Rembang Di wilayah Pati, rajungan biasanya banyak ditemui di pelabuhan Pendaratan Ikan kejamatan Tayu dan Banyutowo Sedangkan di daerah Rembang TPI Tasik Agung dikenal sebagai salah satu pemasok utama komoditi rajungan Biasanya rajungan yang diperoleh nelayan Dijual ke pengepul yang sudah menunggu di sekitar pelabuhan Rajungan ini dihargai per kilogramnya sekitar 50 ribu rupiah Dalam sehari, seorang pengepul sedikitnya mampu mengumpulkan rajungan sebanyak 60 kilogram Salah satu pelaku usaha rajungan olahan di Kaliori Rembang yakni Sugiarti Rajungan yang diterima dari pengepul dipisah-pisah menurut bagiannya Bagian yang paling bernilai yakni daging tubuhnya yang dikemas dalam wadah tersendiri Sedangkan cangkang kaki yang dikemas dalam wadah juga diminati pasar Satu hari bisa memasak rajungan berapa kintal? Rajungannya ya sampai 3 kintal, kadang ya 4 kintal gitu Setelah itu dikupas, dikirim kemana? Ke Pilip, Masuruan Pak Pasar produk rajungan olahan terbilang sangat terbuka Bahkan Sugiarti mengaku sampai kewalahan melayani pesanan dari berbagai kota Seperti Semarang, Solo, Surabaya hingga Jakarta Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan Ya pemirsa telah tadi cuplikan berita edisi hari Rabu dan Kamis Pemirsa, Anda tentu penasaran kan bagaimana caranya mengemas gelas ini Agar menjadi lebih baik lagi atau lebih cantik lagi Kita akan cari tahu dari Mbak Feby Ya Mbak Feby ya? Ya Bisa ajarkan saya Mbak sekarang Mbak mungkin? Bisa Ini kebetulan kita bungkus pakai gila ya Karena kalau plastik itu gampang, tinggal masukin aja Mbaknya pegang, ini saya pegang Saya bisa pinjam ini satu ya Mbak ya? Ya Sebagai contoh Oke Sama aja Terus Ini ada solasi Ini posisikan di tengah Jadi di tengah-tengahnya ya Mbak ya? Ya terlaka, taruh tengah Nanti ada solasi Itu untuk dicipitkan di sini Oh di pinggirnya Mbak ya Mbak di tepinya ini Dua, kiri, kanan Kiri dan kanan Seperti ini Mbak Mirsa Oh ternyata tidak semudah yang saya bayangkan Mbak Aduh kenapa dia Udah Udah dua ya Baru satu sayang Mbak Ya satu Mbak Mirsa ternyata Masih kan Aduh ternyata Susah Ini di sini Oke Oh iya di sebelah kaos Sudah seperti ini Mbak Itu nanti ditarik saja Oh ditarik Begitu Oh begini Mungkin ini karena saya masih pertama kalinya Kenapa ini tinggi Aduh Mbak Susah sekali Licin ya Iya Saya pakai ini saja Biar saya sudah jadi Oh ternyata bagus sekali Satu lagi untuk saya mencobanya Siapa tahu lebih mudah Daripada Lebih mudah Daripada ini Membungkus Ini pemirsa Membungkus gelasnya Oke saya bantu Di bawahnya ini apakah sudah ada namanya ya Ini kan begini Mbak ya Disini itu sudah ada cetakannya Sudah ada cetakan Yang buruk-buruk dia membentuk seperti huruf Nama nanti Disini kalau kita kasih cek kayak gini Nanti akan nembus ke bawah begitu ya Saya coba ini pemirsa Saya coba ini pemirsa Ditekan atau enggak Oh ditekan Oke Bisa langsung diangkat ya mas Ya akhirnya jadi pemirsa Dan ini memang benar-benar Lebih mudah daripada Membungkus gelasnya Pemirsa akan masih memiliki Beragam cuplikan berita yang lainnya Jadi jangan kemana-mana Tetaplah di berita 5 sepekan Simpang Nima TV Lumayan buat kita pasar ya Terima kasih telah menonton Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Dalam berita 5 sepekan Simpang Nima TV Oh iya Mas Bowo tadi sudah Mencoba menyablon ini ya Kipas Tentunya selain kipas juga ada lagi ya Apa aja sih sebenarnya Disini saya biasanya nyablon kaos Kaos Jaket Banyak sekali ya mas ya Tas juga bisa Tas juga bisa Wow keren nih pemirsa Jadi nanti tidak takut tertukar Atau diambil orang Tasnya sudah ada Kasih nama bisa ya Kasih nama aja yang besar Iya betul keren banget Oh iya Untuk Mbak Feby sendiri Sebenarnya misinya apa sih Mbak Udah muda Masih muda udah bisa Semuanya ya Ngurus souvenir pernikahan Acara segala macem Bisa Misinya apa sih Mbak Cuma tujuan saya ya Cuma untuk Selagi muda Bekerja keras lah Dan Kalau untuk yang Masih sekolah Atau yang baru Kerja Masih muda-muda Belum nikah gitu Cobalah untuk mandiri Jangan Apa Menggantungkan diri Pada orang tua Iya Saatnya lah untuk Memulai Membahagiakan orang tua Sudah yang besar Tentu bisa Ngasih tau Saya ada juga pemirsa Semarang Mati V Mbak Tentang ruang kerjanya Ibu Bisa di sebelah Mari pemirsa Kita langsung Melihat ke sana Gak apa-apa Bu Halo pemirsa Sebelum saya mengajak Anda Untuk ke Ruang sebelah Kita kesini dulu Pemirsa Dan ternyata Ini ruang Apa mbak Open Open laundry Open laundry Ibu ya Iya Ini kebetulan Open laundry itu Untuk pengering Jadi kita kan Laundry itu Disini itu Satu kali jadi Antar pagi Sore sudah jadi Dan Caranya gimana sih Biar kita cepat jadi Otomatis kita Tidak menggantungkan Dengan matahari Tapi dengan teknologi Iya Kalau misalkan Hujan Atau apa kan Gak bisa kering Gak bisa diambil Jadi Kebetulan papa saya Bisa merakit Jadilah sebuah oven Satu kamar ini Jadi ini Bisa masuk Untuk kurang lebih 50 kilo Baju Baju bisa masuk Ke sini 50 kilo Pemirsa bayangkan Apalagi Hidup itu bisa Kanas Jadi kayak ruang spa Oh gitu ya Yang mau spa Mungkin bisa Kebetulan dimatiin ya Sangat luar biasa Sekali ya Ini Ketika ada Mesim penghujan Seperti sekarang Ini tentunya Sangat bermanfaat Sekali Dan beda dengan Tempat laundry Yang lainnya Dan lebih Uniknya lagi Khusus Dibuat oleh Ayahnya Papahnya sendiri Ini cara kerjanya Juga dengan Kipas saja Kipas Sama Wap Wapnya Kewapnya Nanti dari sini Iya Pemirsa itu Penasaran kan Bagaimana Alatnya ya Ya bisa Di sebelah Di sebelah Papah saya Iya langsung Ke ruang kerjanya Pemirsa Namun Kita saksikan dulu Cepetikan berita Edisi hari Jumat dan Sabtu Yang diambil langsung Dari Berita 5 Beginilah aksi Para pelajar Di Kejamatan Lasem Merembang Dalam ajang Festival Pantomim Para siswa Berdandan Bak pemain Pantomim Sungguhan Serta menyajikan Aksi lucunya Kegiatan Yang berlangsung Di SD Negeri Sodidan Lasem Ini Diikuti Hampir 30 Anak Dari jenjang Sekolah Dasar Setiap SD Menampilkan Pantomim Duet Dengan berbagai Topik kehidupan Sehari-hari Seperti Kedisiplinan Gerukunan Kerjasama Hingga Masalah Kebersihan Masing-masing Peserta Unjuk kebolehan Sambil diiringi Musik Dengan ciri khas Pantomim Tanpa Suara Pemain Muhammad Abdul Majid Salah satu Peserta Mengatakan Ternyata Hal itu Tidaklah mudah Bagi anak-anak Karena Mereka harus Menyelaraskan Antara ekspresi Wajah Gerakan tubuh Dengan alunan Musik Tentu Supaya penonton Memahami Apa yang ingin Diceritakan Dan bisa Mengundang Gelak Tawa Festival Pantomim Tersebut Merupakan gagasan Dari kalangan Guru SD Di Kejamatan Lasem Setelah melihat Pantomim Terancam musnah Akibat banyaknya Seni hiburan Belakangan ini Awalnya Sekolah Kesulitan Memimbing siswa Namun Mereka Akhirnya Belajar Secara Autodidak Berbekal Materi Dari internet Selama Festival Berlangsung Diluar Dugaan Penonton Yang datang Cukup ramai Pihak Panitia Menargetkan Kedepan Pantomim Menjadi agenda Rutin Tahunan Apalagi Melalui Seni Pantomim ini Bisa mengembangkan Kreativitas Anak Dan belajar Nilai-nilai Kedisiplinan Anak Ditik ini Bisa menjadi Anak-anak Yang Dapat Diandalkan Karena Namanya Sekolah Itu Tidak hanya Tidak hanya Akademik saja Tapi juga Seni Seni ini Juga Dilombakan Karena Namanya Mutu SD Itu tidak hanya Di akademik Tapi yang justru Bermanfaat Di masyarakat Yaitu malah Justru Seni Itu Seni Karena itu Karena Dengan Seni Manusia Hidup Bisa layak Sebelumnya Seni pantomim Pernah berjaya Pada era tahun 1990-an silam Namun Hampir musnah Akibat tergerus Modernisasi Seni yang datang Khususnya Seni dari Barat Sehingga Diharapkan Kegiatan ini Dapat Membangkitkan Semangat Kembali Agar seni pantomim Dapat kembali hadir Di kalangan Masyarakat Aris Kurniawan Simanglima TV Melaporkan Beginilah aktivitas Sehari-hari Di sungai Dukuh Rubiah Kejamatan Gembong Saat Depit air Di sungai Desa Setempat Masih Mengalir Terlihat Ibu-ibu ini Dengan semangat Menggali Dasar sungai Untuk mencari Pasir Jika Umumnya Profesi Pencari Pasir Dilakukan oleh Kaum pria Namun Lain halnya Dengan Pemandangan Yang terlihat Kali ini Dengan Menggunakan Alat Manual Dan Seadanya Ibu-ibu ini Dengan teliti Mencari Pasir Yang terbawa Arus Dari Pegunungan Muria Samini Salah satu Ibu Pencari Pasir Mengaku Sudah 20 tahun Lamanya Bekerja Sebagai Pencari Pasir Kendati Pekerjaan Ini Tidaklah Ringan Karena Harus Membawa Beban Berat Dan Naik turun Melewati Medan Yang sulit Mengingat Sungai Tersebut Berada Di Perbukitan Namun Hal tersebut Tetap Dilakoninya Asal Dapur Tetap Mengepul Pasir Pasir Ini Nantinya Dijual Ke Pengepul Hasil Dari Mengumpulkan Pasir Ini Tidaklah Tinggi Untuk Satu Kibik Pasir Hanya Dihargai 70.000 Rupiah Padahal Saat Debit Air Sungai Sudah Mulai Surut Seperti Saat Ini Setidaknya Butuh Itu Dijual Kemana Seperti Dijual Di Jalan Ada Yang Mengambil Sendiri Seperti Itu Jadi Dijual Berapa Seperti Itu 70 Per Apa Itu Per Gibik Per Gibik 48 Ekrak Tiap Hari Anu Tiap Gibik Tapi Hari Hari Anu Mas Sebulan Oke Sekibik Baru Dapat Sekibik Kegiatan Mencari Pasir Ini Sudah Menjadi Rutinitas Warga Setempat Selama Persediaan Air Di Sungai Setempat Masih Ada Karena Banyaknya Material Pasir Yang Terbawa Arus Dari Pegunungan Muria Namun Kegiatan Ini Berhenti Saat Memasuki Musim Kemarau Hal Tersebut Setidaknya Dapat Menjadi Mata Pencarian Bagi Warga Setempat Untuk Menopang Perekonomian Aris Kurniawan Simpang Lima TV Melaporkan Rumah Tahanan Negara Wilayah Kabupaten Kudus Overload Terdapat 128 Warga Binaan Di Rutan Kudus Sedangkan Kapasitas Rutan Hanya Dapat Menampung 94 Orang Mayoritas Narapidana Yang Berada Di Rutan Kabupaten Kudus Terlibat Kasus Perjudian Mengantisipasi Maraknya Peredaran Narkoba Di Rumah Tahanan Pada Pertengahan Maret Lalu Petugas Rutan Bekerja Sama Dengan Polres Kudus Melaksanakan Razian Narkoba Penggeledahan Dilakukan Di Kamar Penghuni Petugas Maupun Kamar Warga Binaan Rutan Kudus Selain Itu Dilakukan Pula Tes Urin Dari Anggota Serta Warga Binaan Dalam Razia Tersebut Rumah Tahanan Kudus Negatif Dari Kasus Penyelundupan Maupun Pemakaian Narkoba Di Rutan Kudus Ini Ada Berapa Warga Binaan Sekarang Semurnanya 128 Orang Dari Kapasitas 94 Orang Terus Untuk Mengenai Narkoba Yang Marak Di Media Saat Ini Untuk Penanganan Di Sini Gimana Di Rutan Kudus Ini Pada Bulan Maret Pertengahan 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 Maret Ini Sudah Dilaksanakan Razia Pembedaan Kamar Pembunyi Baik Kamar Pembunyi Maupun Warga Binaan Itu Kami Bekerja Sama Dengan Biak Ores Untuk Dalam Perlaksanaan Itu Dan Juga Dilaksanakan Tes URID Juga Sama Warga Binaan Dan Hasilnya Alhamdulillah Negatif Banyaknya Warga Binaan Tidak Menghalangi Petugas Rutan Untuk Melakukan Pembinaan Di Rutan Ini Terdapat Dua Pembinaan Yakni Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian Pembinaan Kepribadian Sendiri Meliputi Kegiatan Rohani Sedangkan Pembinaan Kepribadian Meliputi Sablon Budaya Jamur Pencucian Sepeda Motor Serta Pemanfaatan Lahan Dengan Pertanian Sayuran Tim Liputan Simpang Lima TV Melaporkan Wonosojo Adalah Desa Wisata Yang Bertempat Di Kejamatan Undaan Kabupaten Kudus Desa Tersebut Memiliki Beragam Keindahan Yang Mempesona Disebut Desa Wisata Lantaran Menyimpan Keindahan Alam Pedesaan Seperti Goa Hutan Jati Yang Hijau Teping Yang Terkenal Keindahannya Serta Sendang Atau Sumber Mata Air Salah Satunya Adalah Sendang Dewot Tempat Ini Selalu Ramai Dipenuhi Wisatawan Dari Berbagai Daerah Sendang Dewot Berasal Dari Nama Wot Yang Berarti Jembatan Pada Zaman Dahulu Jembatan Menggunakan Akar Dapat Digunakan Warga Untuk Menyebrang Oleh Karena Itu Masyarakat Setempat Menyebutnya Dengan Sendang Dewot Sendang Dewot Dipercaya Warga Setempat Memiliki Banyak Kasiat Seperti Membuat Awet Muda Mendatakan Rezeki Dan Juga Mendapatkan Jodoh Oleh Karena Itu Banyak Pengunjung Yang Menyuci Muka Maupun Minum Air Di Sendang Dewot Untuk Membuktikan Hal Tersebut Tempat Dikelola Sepenuhnya Oleh Warga Setempat Sumber Mata Air Dari Sendang Dewot Tidak Pernah Kekeringan Sekalipun Itu Di Saat Musim Kemarau Bahkan Masih Bisa Mengalir Ke Rumah Warga Sekitar Tim Liputan Simbang Lima TV Melaporkan Ya Pemirsa Tidak Cuplikan Berita Edisi Hari Jumat Dan Sabtu Pemirsa Saya Di Sini Masih Dengan Mbak Feby Untuk Menjawab Rasa Penasaran Pemirsa Tentang Mesin Ini Tadi Mbak Ya Oven Oven Laundry Oven Laundry Mesinnya Besar Ini Mesinnya Pemirsa Dan Ini Memang Buatan Papa Sendiri Luar Biasa Sekali Bahan Bakarnya Dari Mana Dari Gas Dari Gas Wow Kira Kira Setiap Hari Menghabiskan Berapa Gas Kalau Untuk Perhitungan Itu Patokannya Satu Tabung Tiga Kilo Itu Bisa Untuk Tiga Jam Tiga Jam Atau Satu Hari Satu Satu Hari Karena Cepet Banget Mbak Kalau Cuma Tiga Jam Jadi Patokannya Tabung Gas Yang Tiga Kilo Itu Bisa Untuk Satu Hari Ini Memang Bener Luar Biasa Dan Apakah Papa Itu Bikin Lagi Ya Diproduksi Untuk Dijual Sampai Ke Jogja Semarang Sesuai Dengan Pesanan Ini Pembuatannya Paling Nomor Satu Uji Cobanya Minceng Minceng Gitu Yang Asihnya Bagus Lebih Bagus Lagi Dijual Dan Ini Pemirsa Menarik Sekali Pemirsa Untuk Di Apa Ya Untuk Dikembangkan Buatan Warga Kabupaten Pati Bisa Membuat Alat Sedemikian Rupa Yang Sangat Bermanfaat Untuk Hidupinya Sendiri Mbak Gimana Ini Bisa Ada Tombol Itu Untuk Apa Tombolnya Untuk Masukin Gas Karena Ini Tabung Gas Ini Gasnya Lewat Sini Kemudian Ini Dipencet Agar Mengalir Kedalam Kedalam Sini Ada Korek Dimasukkan Disini Itu Nanti Dihidupin Dihidupin Kayak Kompor Tapi Kita Manual Gitu Gini Kan Ini Dipencet Gasnya Keluar Jadi Kalau Api Dikasih Dengan Gas Itu Langsung Hidup Berarti Ini juga Hidup Di Dalam Secara Otomatis Uapnya Masuk Ke Ruangan Tadi Dan Dari Ruang Tadi Kemudian Disebarkan Dengan Menggunakan Kipas Yang Meluas Sangat Menggugah Sekali Tentunya Pemingin Saya Disini Kita Bisa Melihat Berbagai Macam Apa Ya Berbagai Macam Mata Pencaharian Yang Bisa Dikerjakan Di rumah Sendiri Ya Mbak Industri Itulah Jadi Jangan Takut Misalkan Tidak Dapat Pekerjaan Diluar Jangan Takut Aku Terus Gimana Kita Bisa Menggali Semua Orang Itu Sudah Dikasih Kemampuan Sendiri Masing-masing Wah Luar Biasa Sekali Mbak Kayak Saya Setelah Dari Sini Tergugah Untuk Bikin Usaha Tapi Usaha Apa Pemirsa Jangan Semuanya Banyak 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 Setelah Ini Saya Berpikir Untuk Membuat Usaha Berpikir Dan Juga Harus Dikerjakan Kalau Berpikir Doang Percuma Aduh Pemirsa Tak Terasa 60 Menit Sudah Saya Menemani Anda Dalam Program Berita Lima Sepekan Kali Ini Tentunya Di Hari Ini Kita Memiliki Banyak Sekali Manfaat Kita Mendapatkan Motivasi Dari Usaha Yang Dijalankan Oleh Mbak Feby Dan Juga Keluarganya Saya Anikma Ashifa Beserta Kru Kerabat Kerja Pamit Undur Diri Terima Kasih Atas Perhatian Anda Dan Jangan Lupa Saksikan Berita Lima Sepekan Setiap Hari Minggu Pukul 19 Waktu Indonesia Barat Hanya di Simpang Dema TV Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai